assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back youtube channel kembali lagi ke youtube channel Nurhos jadi di video kali ini aku mau ngajakin kalian masak-masak ayah di sini aku mau barbekiwan ala-ala aku dan suami tapi untuk bumbu barbekiwan kemarin aku belinya pas belanja bulanan ya kalian bisa tonton aja nanti aku belinya di belanja bulanan nanti aku taruh linknya di atas terima kasih ya kalian bisa tinggal klik aja dan mampir-mampir ke channelnya aku Oh ya untuk yang baru bergabung atau mengklik videonya aku selamat datang di channelnya aku Terima kasih ya yang sudah mau mengklik videonya aku dan menonton ini video ala rumahan aku dan ala-ala sederhananya aku kayak jadi disini aku lagi motongin sayur buat barbeku barbekiwannya jadi disini aku lagi motongin tomat Oh ya untuk semua sayur-sayurnya disini sudah aku cuci ya temen-temen nah suami aku paling suka banget sama tomat di siris kecil kayak gini kayak dia berasa seger aja sih tomatnya biar mentah nggak usah dipasak kalian jangan salpok ya lihatin aku potongan sayurnya itu pegang pisaunya itu sebelah kiri karena disini aku disini orang bilangnya kalau nya itu yaitu kidal tapi aku nggak tahu kalau orang di tempat kalian itu bilangnya apa kalian bisa komen dibawah ya juga yang bilang kalau nya orang kidal itu pintar banget masak jadi mau eksperimen masakan kayak apapun enak katanya menurut aku mah biasa-biasa aja masak itu tergantung mood kita mau enak mau enggak ya tergantung namanya masakan itu kan seleranya masing-masing lanjut lagi ya Nah disini aku lagi motongin daun bombay eh salah daun bombay maksudnya rencananya aku mau satu utuh pakai daun bombaynya tapi berhubung kebanyakan jadi sebelahnya saja itu juga cukup cuman buat ngarumin masakan jadi keuntungannya disini kalau kita pegang pisau kidal atau pensil kidal itu aku suka banget dulu sekolah kan aku itu pegang pensil sebelah kiri nulisnya itu sebelah kiri jadi aku sebelah kanan bisa makan jadi sambil belajar itu aku bisa sambil makan jangan ditiru ya temen-temen itu deh keuntungannya jadi kita makan itu lebih enak dengan tangan sebelah kanan kan dan sebelah kiri nulis ingat jangan ditiru ya temen-temen sesuatu itu pasti ada kekurangannya dan ada juga kelebihannya diri juga dengan aku ada kekurangan dan kelebihannya aku tapi aku Alhamdulillah selalu bersyukur apa yang Allah berikan aku jadi curhat ya disini Alhamdulillah kemarin saat kurban kami dapat daging banyak Alhamdulillah masih ada sekarang berhubung aku juga bingung mau dimasukin apa jadi aku memutuskan untuk barbekian ala-ala aku cuman untuk bumbunya itu aku sudah beli bumbu yang jadi ya temen-temen lanjutin lagi ngiris buah mentimun kan daging ini kan buat tensi kita bisa tinggi kalau kebanyakan makan daging jadi disini aku selipin mentimun buat turunin darah kita biarin nggak tinggi lagi mohon maaf ya temen-temen tadi aku nggak rekod saat pemotongan dagingnya sama ngebumbu dagingnya ini aku ngebumbu dagingnya itu pakai bumbu jadi ya temen-temen jadi pertama-tama itu aku diamin dulu sebentar pakai parutan nanas katanya sih biar dagingnya itu enggak alat dan em dan jadi empuk jadi disini aku campurin dengan bumbu yang sudah jadi terus aku diamin sekitar satu jam biar bumbunya meresap dan ini juga sayur-sayurnya itu mari kita mulai masaknya nah ternyata disini masih belum panas temen-temen aku sudah duluan mandi masukin bawang putihnya tapi enggak papa jadi disini aku buatin mentega minyak hujan sedikit dan aku masukin bawang putih terus daun bombay eh daun bombay selalu daun bombay bawang bombay dan cabai hijaunya terus kita masukin aja dagingnya terserah kalian mau banyakkan dagingnya atau dikit nggak papa jadi terserah kalian aja jadi mau masukinnya itu seberapa selamat menikmati sini aku tambahin lagi sedikit minyak wijennya biar lebih harum Alhamdulillah nih dagingnya sudah masak jadi disini aku mau nyiapin buat kami berdua yang lagi makan Oh ya di sini kami juga ditemani dengan minuman bersoda enggak usah kusebutin juga ya namanya enggak disponsorin juga hai hai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Amin Jaga kesehatan terus ya Makasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton